Shalom, belum ada suaranya anak-anak yang hebat, shalom, yes luar biasa itu dia, apa kabar anak-anak Sekolah minggu, apa kabar anak-anak sekolah minggu, mau naik kelas kok mulai ragu-ragu ya, semangat dong, apa kabar anak sekolah minggu, luar biasa Nah itu dia, terima kasih, baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, pokok perenungan kita atau tema perenungan kita bersama pada hari ini Yaitu beritakanlah perbuatan Tuhan, Pak pesanan nih tu penggaurana puang Saya ingin bertanya kepada kita untuk mengantar kita dalam perenungan kita Adakah diantara anak-anak, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang tidak pernah mengalami masalah? Ada? Semua punya masalah? Amen? Ya Anak-anak masalahnya apa deh? Apa masalahnya? Hah? Masalah anak-anak zaman now tuh paket data habis ya? Itu masalah banget ya? Sampai gak mood belajar, gak mood makan, gak mood mengerjakan semuanya paket data habis Itu biasanya masalah terbesar zaman now Anak-anak ya Jaringan wifi lelet Nah itu masalah Bagi orang dewasa masalahnya lebih rumit lagi Banyak permasalahan Baik yang muda sampai kepada yang telah lanjut usia Punya banyak permasalahan Banyak kali kita berpikir masalah itu hanya masalah hal-hal seperti kesehatan Seperti Apalagi Belum punya pekerjaan Belum punya jodoh Belum punya keturunan Apalagi Yang sering dikhawatirkan dan takutkan Tidak punya uang Kurang ekonomi Keluarga kurang harmonis Itu sering dianggap sebagai masalah Dan memang benar itu masalah Sayangnya Kehidupan dalam dosa Terkadang dianggap biasa-biasa saja dan bukan masalah Ya Dosa lebih serius Bapak Ibu Lebih serius dari tidak punya keturunan Dosa lebih serius daripada tidak punya uang Dosa lebih serius daripada tidak punya pasangan hidup Dosa lebih serius daripada tidak punya keharmonisan dalam rumah tangga Ya tentu juga itu karena biasanya disertai dengan dosa Maka keharmonisan menjadi terganggu Dalam bacaan kita Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari perikop Lukas 8 ayat 26 sampai 39 Sekali lagi di bawah tema beritakanlah perbuatan Tuhan Hal yang pertama Sebesar apapun masalah kita Kuasa Tuhan jauh lebih besar Sekali lagi masalah bukan hanya soal Tidak ada ini tidak ada itu Tetapi masalah terbesar juga Adalah kehidupan dalam dosa Tapi sebesar apapun masalah itu Baik itu masalah pergumulan kehidupan dalam dunia ini Soal kebutuhan dan lain sebagainya Maupun juga dalam pergumulan dalam belenggu dosa Kuasa dan kasih Tuhan Lebih besar daripada semuanya itu Mari kita melihat Seorang yang disebutkan dalam pembacaan kita Dikatakan ia seorang laki-laki Tidak disebutkan nama Tapi dikatakan ia seorang laki-laki Ia adalah orang gerasa tentunya Karena ia tinggal di daerah itu Ia dikatakan dirasuki Oleh Banyak setan Dan namanya legion Legion itu bapak ibu saya baca dari beberapa sumber Saya belajar dan menemukan apa sih makna legion Dan rupanya legion itu adalah Satu Apa ya Satu nama pasukan tentara besar romawi Dan jumlahnya itu dalam satu pasukan legion itu ada 6 ribu pasukan Jadi bayangkan Kerasukan satu setan saja Biasanya sudah Luar biasa ya Dia dirasuk oleh banyak sekali setan Bahkan ribuan setan Lalu kemudian Roh itu atau setan itu Menyeret dia Menyiksa dia Jadi untuk menolong orang ini Mungkin keluarganya atau orang-orang yang dekat dengannya Datang untuk merantai dia Supaya dia jangan terlalu tersiksa Ya biasa dulu di kampung seperti ini ya Orang-orang yang mengalami Apa tuh Disangga istirahat lalu di kampung Kayak tomaro lah Orang yang tidak waras Itu biasanya dikerangkeng Supaya tidak mencelakai dirinya Tapi apa yang terjadi dalam bacaan kita Rantai itu putus Gimana enggak Dia dikuasai ribuan setan Rantai itu putus Dan menyiksa orang ini sangat luar biasa Dikatakan juga Bahwa sudah lama Ia tidak tinggal di rumah Tetapi ia tinggal di pekuburan Dalam keadaan telanjang Tidak berpakaian Kalau kita baca dalam Bacaan Injil Markus Ayat pasal 5 Tentang hal yang sama Disana justru dikatakan Yang dia lakukan setiap hari Dan sampai malam itu adalah Berlari berteriak-teriak Kesana kemari Itu dalam ayat 3 ya Markus 5 ayat 3 Berlari-lari kesana kemari Dan memukuli dirinya dengan batu Bayangkan Dikuasai oleh ribuan setan Disiksa Menyiksa dirinya sendiri Lalu kemudian dalam keadaan telanjang Dan tidak lagi tinggal di rumah Tapi tinggal di pekuburan Saya mengajak kita Untuk sedikit merenungkan Bagaimana besarnya Penderitaan yang dialami oleh orang ini Adakah kira-kira Yang pernah mengalami Penderitaan yang sebesar ini Malam ini kita semua yang hadir Masih waras ya Amin Masih waras ya Semuanya Mak-mak nih yang kadang Biasanya kewarasannya terganggu Masih waras ya kita ya Mak-mak ya Amin Masih waras Sekalipun banyak pergumulan Tetapi orang ini menjadi Tidak waras Karena besarnya Penderitaan yang harus ia alami Coba bayangkan Saya mengatakan Dia tidak hanya Kehilangan Tentu kehilangan Ya keluarganya pasti tidak akan Terlalu Datang banyak mengurus dia Karena melihat keadaannya seperti Tidak bisa dikendalikan Dia kehilangan semuanya Tentu tidak ada teman-temannya Yang mau datang dekat-dekat Tidak ada seorang pun Yang mau datang dekat Dan bahkan dalam keadaan telanjang Mohon maaf Saya mengatakan Ketika saya membayangkannya Betapa dia telah lebih Kasian Kasian sekali Mohon maaf Dari binatang Kalau binatang Memang tidak berpakaian juga Tetapi binatang Tidak mencelakai dirinya Kalau dia kasian Sudah tidak berpakaian Dia mencelakai dirinya Tanpa tahu apa-apa Betapa beratnya Dan kerasnya Penderitaan Yang menimpa dia Dan ketika dia berjumpa Dengan Yesus Dikatakan ia datang Dan tersungkur Dia memang berteriak Mengatakan Apa urusanmu dengan aku Tetapi sesungguhnya Ya karena dia mengatakannya Dalam ketidakwarasannya Tapi kalau kita mau jujur Ketika ada orang Kita dalam keadaan yang Stres saja Belum tidak waras Ada orang yang datang Menghampiri kita Tentu itu ada satu Kerinduan untuk Menyampaikan duka Atau menyampaikan Penderitaan kita yang terdalam Supaya didengarkan oleh orang lain Lalu Yesus Dengan penuh kasih Karena dia Tentu Apa yang mendasari Karena belas kasihan Yesus kepada orang ini Sekalipun dia bukan Orang Yahudi Ia tinggal di daerah Orang-orang kafir Di gerasa Bukan dalam Kawasan Yahudi Tapi Yesus Datang ke sana Saya yakin itu bukan kebetulan Apalagi tuliskan dalam kitab suci Tentu Yesus Sengaja datang ke sana Untuk melakukan perkara ini Lalu kemudian Setelah Ia Bertemu dengan Yesus Ia Disebukan Yang selama ini Sudah lama Lalu dikatakan Sudah lama Pasti sudah banyak Cara yang dipakai Untuk menyembuhkan dia Pasti banyak Usaha yang dicari Untuk bisa menolong Orang ini Tetapi tidak ada Yang berhasil Ada ribuan Setan yang menguasainya Dan hanya Kuasa Tuhan Yesus Yang sanggup Untuk mengalahkan Setan-setan itu Tidak perlu Tuhan Yesus Berkutat seperti Yang sering kita lihat Begini Enggak Ya Atau Kayak Cara-cara yang bagaimana Harus Main-main apaan Seperti ada Keluar kekuatan Dan lain sebagainya Yang sering kita lihat Dipertontonkan Tuhan Yesus Hanya berkata Pergi keluar Tuhan hanya berfirman Dan justru Setan-setan itu Yang memohon Kepada Tuhan Yesus Ribuan setan-setan itu Memohon Kepada Tuhan Betapa disayangkan Terkadang orang Kristen Melupakan kekuatan Tuhan Yang luar biasa Terkadang kita Menyepelehkan Dalam diri kita Ada kuasa Tuhan Dan kuasa Tuhan Lebih besar Dari semua kuasa Apapun di dunia Ini bahkan Seluruh pergumulan Pergumulan Termasuk Dosa yang mungkin Saat ini Masih membelenggu kita Tapi yang pertama Adalah orang ini Mau datang Kepada Yesus Seandainya ketika Yesus datang Dia melarikan diri Seandainya ketika Yesus datang Dia pergi jauh Tidak datang Tersungkur Kepada Yesus Dia tentu Tidak menerima Pertolongan Tuhan Tetapi ia datang Dan tersungkur Di hadapan Yesus Jadi dalam menghadapi Permasalahan Datanglah Tersungkurlah di hadapan Tuhan Sampaikan seluruh Pergumulan Percayalah Kuasa Tuhan Tetap sama Sampai hari ini Amen Hal yang kedua Yang menjadi Perenungan kita Apa respon Kita Atas penyataan Kuasa Tuhan Yang kita alami Dalam bacaan kita Ada dua Respon Yang terjadi Respon yang pertama Adalah dari warga Yang telah Diprovokasi Oleh para penjaga-penjaga Babi Tadi Dalam Bacaan kita Hanya disebutkan Babi itu Dalam kawanan yang besar Jumlahnya besar Tapi dalam Kalau kita baca Dalam Markus juga Pasal 13 Dikatakan Disebutkan Angkanya disana Babinya Kira-kira Dua ribu ekor Dua ribu ekor Kalau kita Kalkulasi Ya Dalam kehidupan Kita sekarang Ya kasih tafsir Harga rendah Sajalah Dua juta Gitu ya Tiga juta Boleh lah Pak Boleh Naik sedikit Boleh Tiga kali Pak Eh enggak dilelang ya Baik Tiga juta Dikali Dua ribu ekor Berapa nominal disana Enam miliar Tentu kerugian yang sangat besar Bagi peternak Babi itu Dan inilah yang mendasari mereka Menghasut warga Datang Ada orang disana Dia buat sepertinya Seperti ini Dia ceritakan Sangat cepat sekali Mereka berjalan Karena Dikatakan mereka Mengeliling kota Dan kampung-kampung Dan waktu mereka kembali Yesus masih ada disitu Jadi Diparek-parek Luya malih Tempok hari Lako Seluruh warga Seluruh Penduduk Dan apa yang terjadi Warga ketakutan Ketakutannya Bukan Bukan karena Mereka takjub Bukan karena mereka Merasa Tidak pantas di hadapan Tuhan Seperti yang sering dilakukan Petrus dan berkata Tinggalkan Bukan Tinggalkan Saya bukan Tapi ketakutan mereka Yang berbalik kepada yang tadi Kalau Yesus itu Tinggal lama bersama dengan mereka Mereka akan banyak Mengalami kerugian Bagi mereka Dua ribu babi Lebih berharga Daripada Orang yang tidak waras tadi Bagi Tuhan Yesus Satu jiwa Lebih berharga Dari Apapun Itu bayangkan Bapak, Ibu dan saya Berharga sekali Di hadapan Tuhan Orang yang sudah tidak waras Sudah tidak Tinggal di rumah Telanjang Apalagi kita Yang tiap hari Masih tampil Dengan tampilan Yang sehat Kuat Masih waras Penuh dengan Cantik Gagah gitu ya Jangan ragukan Kasih Tuhan Sangat luar biasa Satu jiwa Berharga luar biasa Di hadapan Tuhan Kalau kita jujur Kita mungkin akan Menganggap juga Seandainya kita ada Pada waktu itu Wah Ya tidak tahu ya Nama sanding Mau ya marun Nanti tahu Mau ya penawa Tumpu Tahu tuh Ya lalu dia Nanti sandak Terkir rugian Tuhan Yesus ini Membuat kami rugi Kalau dia sendiri Yang celaka Seperti dia sendiri Yang celaka Kalau kami rugi Istri anak kami Makan apa Kadangkala Logika Seperti itu Mempersalahkan Tuhan Dalam apa yang Tuhan lakukan Benar Kadangkala Ada logika Seperti itu Kita lebih Menganggap Berharga Harta yang kita miliki Daripada jiwa Saudara kita Makanya terkadang Labirannya Tosi salah itu Kasihuluran Daripada Nasalaiki Terbarang apa Kasian sekali Padahal Bagi Tuhan Jiwa Kasih Persaudaraan Lebih berharga Dari apapun Lebih dari 6M Yang tadi itu Nah biasa kita Mane 50 juta Atau Baik 50 juta Sudah menjadi Perhitungan yang Luar biasa Dan akhirnya Mengorbankan Saudara kita Atau siapapun Warga takut Mengalami kerugian Mungkin Dalam kehidupan Kita pun Terkadang Kita juga Menolak Tuhan Kita protes Masakan Dia ditolong Demi Dia Demi menolong Dia Ya saya dirugikan Kadang kalah Seperti itu Seperti penjaga-penjaga Babi tadi Masakan Demi menolong Orang yang Tidak waras ini Harta kami Yang 6M itu Ribuan kawanan Babi kami itu Harus dikorbankan Ini terkadang Mewarnai Ketika Orang-orang Terus berkutat Dengan logika Hitung-hitungan Dan tidak Melihat dengan Benar bagaimana Kasih Tuhan Yang sesungguhnya itu Maka Orang-orang Seperti ini Akan merespon Penyataan Kuasa Tuhan Dengan menolak Tuhan Seperti yang Dilakukan warga Tadi Dia mengusir Tuhan Yesus Untuk pergi Dari wilayah mereka Sebenarnya Sebenarnya Saya berpikir Kalau mereka Punya Pikiran yang Yang agak sedikit Mungkin Kurang waras juga Orang-orang Bukankah Melihat kuasa Yesus yang Begitu luar biasa Saya yakin Dalam kota mereka Ada banyak Pergumulan Pasti disana Ada banyak Orang-orang sakit Dan lain sebagainya Kenapa Tidak justru Mengundang Tuhan Yesus Tolong kami Engkau sanggup Menyembuhkan Yang demikian Yang sudah Sungguh Tak tersembuhkan Selama ini Engkau pasti Sanggup menyembuhkan Orang tua kami Saudara kami Yang saat ini Sedang di rumah Tetapi justru Karena kepicikannya Cara pandangnya Yang sungguh sangat Memprihatinkan Akhirnya mereka Menolak Yesus Dan membuat mereka Tidak menerima Berkat Tuhan Sesungguhnya Banyak berkat Yang bisa Tuhan Lakukan di kota itu Tapi mereka Mereka yang menolak Mereka yang menolak Kristus Mereka menolak Tuhan Dan justru Mengusir Tuhan Itu respon Yang pertama Respon yang kedua Ditunjukkan oleh Laki-laki Yang telah disembuhkan Tadi Dikatakan dalam Bacaan kita Waktu seluruh penduduk Kampung itu Telah datang Orang ini telah Duduk di kaki Yesus Ia telah Berpakaian Dan telah Waras Jadi kalau dia Telah waras Berarti pikirannya Kembali normal Tidak lagi Seperti ketika Dia tadi menolak Seolah-olah menolak Itu apa urusanmu Gitu ya Sekarang dia sudah Waras Pikirannya kembali normal Dan dia mengetahui Bahwa Yesus pribadi inilah Yang telah menyelamatkan Dia Dia duduk Di kaki Yesus Tidak disebutkan Apa yang dia katakan Tidak Tetapi saya sungguh Yakin Bahwa orang ini Bersyukur Dan berterima kasih Sekali Kepada Tuhan Bayangkan Yang luar biasanya Ia tidak hanya disembuhkan Tapi simbol ketika Ia telah berpakaian kembali Ia telah waras kembali Itu menyimbolkan Harkat dan martabatnya Dipulihkan Tadinya mohon maaf Saya katakan Dia sudah seperti binatang Tidak berpakaian Kesana kemari Memukuli dirinya Lebih daripada binatang malam Tapi setelah dia bertemu Yesus Dia dipulihkan Dia dikembalikan Harkat dan martabatnya Sebagai manusia Dan Hal yang Paling Luar biasa Yang ia terima Bagi saya pribadi Saya merenungkan Ia Diutus secara langsung Oleh Tuhan Tadinya dia berkata Ia ingin ikut Yesus Kemana dia pergi Tetapi Yesus berkata Pulanglah Ke rumah Ia diutus secara langsung Oleh Yesus Untuk menjadi saksinya Luar biasa Dari yang tadi Sudah seperti binatang Dari yang tadi Tidak waras Dari yang tadi Sungguh sangat Memprihatinkan Diangkat Dipulihkan Dikembalikan Martabatnya Sebagai manusia Yang terhormat Lalu kemudian Dia diutus Pergi Beritakan Apa yang Tuhan Telah perbuat Atasmu Dimulai dari dalam Rumahnya Sendiri Ini penting Kadang kita Berjanji ke Engkau Untuk membimbing Mereka Itu janji Di hadapan Tuhan Untuk mengenal Yesus Sebagai juru selamat Mereka Tapi sayangnya Terkadang kita Orang tua Bekerja Luar biasa Hanya untuk Memenuhi Semua kebutuhan Jasmani Anak-anak Yang penting Mereka sekolah Yang penting Mereka pakaiannya Ada Yang penting Mereka makan Mereka bahagia Karena menikmati Masa kecil Semuanya ada Tetapi satu hal Yang paling utama Yang telah kita Janjikan Kita ucapkan Di hadapan Tuhan Untuk mendampingi Membimbing mereka Jangan bilang Ada guru sekolah minggu Guru sekolah minggu Hanya mendampingi Sekali seminggu Itu pun Hanya sejam lebih Tapi orang tua Bertanggung jawab Penuh Terhadap Anak-anak Yang Tuhan titipkan Di masing-masing Keluarga kita Sekali lagi Hal yang pertama Sebesar apapun Masalah kita Kuasa Tuhan Jauh lebih besar Ingat Masalah bukan hanya Soal tidak adanya Yang kita sebutkan tadi Tapi masalah juga Ketika kita Tidak Masih sampai saat ini Belum keluar Dari Dosa Masih tetap Masih tetap Dalam Jurang dosa Masih tetap Asik Melakukan dosa Masih tetap Menikmati kehidupan Dalam dosa Itu perkara yang besar Kalau untuk Menyembuhkan orang ini Tadi Yesus cukup Berfirman saja Keluar Setan-setan Keluar Tapi untuk Menebus manusia Dari dosa Tidak cukup Tuhan hanya Berfirman Tuhan sendiri Harus turun Kedalam dunia Bukan hanya Sekedar turun Dalam segala Kehinaan Yang harus Dijalani Bahkan sampai Pada Penderitaan Yang sangat Besar Supaya Manusia Diselamatkan Dari dosanya Jadi tolong Bapak Ibu Bagi kita Semua perenungan Jangan Dibalik Jangan Menganggap Serius Yang tidak Terlalu serius Tetapi Tidak Menganggap Serius Hal yang Justru Serius Di hadapan Tuhan Dia terkadang Menganggap Dosa Ya sudah lah Dia masih Kecil Oh dia masih Ya sudah lah Dan lain sebagainya Lalu kita Ya biasa-biasa saja Tidak kita bergumul Benar sungguh-sungguh Tidak kita menasehati Dengan sungguh-sungguh Ingat Imam Eli Imam Eli Dihukum oleh Tuhan Karena tidak Menasehati Anaknya Hobni dan Pinehas Dengan sungguh-sungguh Padahal mereka Hidup dalam dosa Di hadapan Tuhan Sekali lagi Dosa serius Sangat serius Lebih serius Dari semua Permasalahan Apapun Yang kita hadapi Oleh karena itu Sudara aku Mari datang Kepada Tuhan Sebesar Apapun Kesalahan Dosa Yang kita Mungkin Telah Lakukan Kasih Allah Sangat luar biasa Besar Satu jiwa Sangat berharga Baginya Dia bahkan rela turun Menderita Mati Kehilangan Nyawanya sendiri Untuk menembus kita Dari dosa Respon kita Setelah kita menerima Semua penyataan Kuasa Tuhan Dalam kehidupan kita Tuhan mengatakan Pulanglah Ke rumahmu Dan ceritakanlah Segala sesuatu Yang telah diperbuat Allah Atasmu Tuhan Yesus Memberkati kita semua Amen